Intro Seorang pria asal Korea bernama Jo Dong Hyun nekat terbang jauh-jauh ke Papua demi menikahi gadis pujaan hatinya yang berada di Sorong Pertemuan keduanya terbilang unik lantaran tidak sengaja bertemu di media sosial Ketika itu Desember 2021 Gadis asal Sorong bernama Adelita Putri Noviana warga kata pop 1 Kabupaten Sorong ingin belajar bahasa Korea Kami pertama kali saling mengenal lewat salah satu aplikasi media sosial yaitu aplikasi Mbev Awalnya saya ingin cari teman yang bisa berbahasa Korea agar saya bisa belajar bahasa Korea ujar Adelita Hingga pada akhirnya di Januari 2022 Adelita dan Hyun memutuskan untuk berpacaran keduanya pun memutuskan bertemu untuk pertama kali Saat itu Hyun memutuskan untuk datang seorang diri ke Indonesia untuk bertemu dengan saya dan kami bertemu di Jakarta tuturnya Adelita juga mengaku dirinya duluan suka kepada Hyun lantaran yang perhatian dan baik selalu menanyai kabar setiap harinya lantaran waktu itu dirinya masih menjalankan studi S2-nya di Makassar sambungnya sang suami juga tak mau berlama-lama untuk berpacaran hingga memutuskan untuk bertunangan lalu akhirnya menikah Hyun tak mau berlama-lama berpacaran dia ajak serius waktu mau tunangan orang tua masih belum mau ditinggal ke Korea sehingga dikasih waktu jeda satu tahun hingga akhirnya kami bisa menikah di Sorong tukasnya selama menjalin hubungan Adelita dan Hyun berkomunikasi lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Korea Awalnya kami menggunakan bahasa Korea yang walaupun sedikit-sedikit saya paham bahasa Korea tapi kami lebih banyak pakai bahasa Inggris sekarang Hyun juga sudah mulai belajar dan menguasai bahasa Indonesia pungkasnya Adelita mengaku proses pengurusan administrasi untuk menikah dengan Cho Dong Yun terbilang cukup rumit lantaran pernikahan antar beda negara yang harus mengurus semua berkas dokumen yang dibutuhkan karena pernikahannya dilangsungkan di Indonesia sehingga saya dan Mas Hyun harus mengurus dokumennya Mas Hyun mulai dari surat single, kartu keluarga hingga akta kelahiran jelas Adelita lanjutnya, berkas dokumen di Korea Selatan semuanya ada masanya dan hanya berlaku selama 3 bulan selebihnya sudah tidak bisa digunakan setelah melengkapi dokumen yang dibutuhkan Hyun melanjutkan ke Jakarta dan setibanya di sana ia bersama Adelita mengurus laporan pembuatan kekedutaan Korsel karena dokumen yang dibawa Mas Hyun semuanya masih berbahasa Korea sehingga kami kekedutaan untuk mengurus translate karena nantinya di KUA juga mintanya ia sudah berbahasa Indonesia tuturnya Adel menambahkan memang sulit jikalau seorang diri yang mengurus semua dokumen yang dibutuhkan untuk menikah antar warga beda negara tetapi karena dibantu sama Hyun dan pihak kedubas juga yang dari Indonesia sehingga mempermudah pengurusan Adelita juga membeberkan jika Hyun sebelumnya belum pernah ke Indonesia dan belum mengenal Indonesia sebelumnya Hyun belum tahu Indonesia namun dengan berkenalan dengan saya lewat media sosial sehingga ia memutuskan ke Indonesia untuk bertemu dengan saya dan mengajak serius ke jenjang pernikahan pungkasnya pernikahan keduanya digelar di Katop 1 Majener Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Daya pada Jumat 19 Mei 2023 pernikahan yang dilaksanakan terbilang unik lantaran Hyun yang belum mengerti budaya pernikahan yang ada di Indonesia sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Adelita Adelita mengatakan pernikahan yang digelar semuanya dirinya yang atur nasang suami hanya mengikuti karena tidak mengerti budaya pernikahan di sini kemarin pas lamaran dilamar mahar uang 1,9 juta rupiah ada juga cincin perlian hingga skincare ujar Adelita ada seserahan seperangkat alat sholat, makeup, skincare, beberapa baju hingga kebutuhan mandi karena suami tidak mengerti budaya kita di sini jadi semuanya kembali pada saya tuturnya setelah menikah Adelita dan Hyun nantinya akan kembali ke Korea Selatan mengikuti suaminya dan mungkin menetap di Korea kami berencana minggu nanti kembali ke Korea Selatan saya ikut suami ke Korea nanti baru kembali lagi ke Indonesia katanya Adelita sehari-hari mengajar sebagai dosen muda di universitas terbuka Sorong, Papua Baradaya tidak akan melepas karirnya sebab Hyun tak melarangnya untuk mengajar meski mereka tinggal di Korea Selatan nanti ini lantaran tak ada perbedaan waktu antara Korea Selatan dan Sorong lanjutnya setelah menikah hingga saat ini dirinya dan suaminya Hyun tinggal bersama di rumahnya di kata Pop 1 dan selanjutnya dirinya ikut bersama suaminya ke Korea Selatan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.